Intro 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya Seni dan Teknologi Apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita akan datang HP Oppo A38 atau CPH2579 ya Bisa kita lihat pada belakang stikernya ya Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya Lupa kunci layar, pin, pola, atau password itu nanti sama saja teman-teman ya Untuk cara mengatasinya Tentunya seperti biasa ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke untuk bagaimana cara mengatasi HP Oppo A38 yang lupa kunci layar ya teman-teman ya Lupa kunci layar, pin, pola, atau password itu nanti sama saja teman-teman ya Untuk cara ataupun metodenya Ini sudah kita coba beberapa kali ya Namun tetap saja tidak bisa atau salah untuk kunci layarnya Kebetulan disini untuk kunci layarnya itu pin ya teman-teman ya Untuk kunci layarnya pin, pola, atau password itu sama saja Oke disini tetap saja salah sudah kita coba ya Oke langsung saja kita matikan HPnya teman-teman ya Dalam posisi seperti ini kita langsung matikan HPnya Untuk cara mematikan HPnya Buat yang belum tahu sangat mudah sekali ya Kita tekan secara bersamaan ya Tombol power dan volume atas Itu jika masih dalam settingan pabrik ya Kalau sudah dirubah Cuma tekan tombol power saja sudah mati Oke jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman ya Oke kita matikan dulu Kita tekan secara bersamaan ya Tombol power dan volume atas Selanjutnya tinggal kita matikan Oke selanjutnya kita tunggu hingga HPnya benar-benar mati ya teman-teman ya Dan selanjutnya setelah HP benar-benar mati Kita tekan secara bersamaan Sekarang menggunakan tombol power dan volume bawah ya teman-teman ya Oke kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah Nah seperti ini Jadi pastikan semua tombolnya normal ya Kalau tadi kan untuk mematikan dengan volume atas Sekarang kita gunakan volume bawah dan tombol power untuk melakukan reset ya teman-teman ya Jadi kita akan masuk ke mode recovery atau untuk cara masuk ke reset ya Cara reset ya Oke kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah Selanjutnya setelah tampil logo OPPO Kita lepaskan tombol powernya hingga ada mode recovery pada pojok kiri bawah ya teman-teman ya Oke sekarang kita langsung melakukan ya teman-teman ya Tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan Nah seperti ini Kita tekan dan tahan Oke setelah tampil logo OPPO kita lepaskan tombol powernya Bisa kita lihat pada pojok kiri bawah ya Ada recovery mode ini menunjukkan kalau HP akan masuk ke mode recovery Selanjutnya setelah tampil bahasa seperti ini kita pilih saja yang inggris ya Yang paling bawah soalnya kalau yang atas kita tidak paham ya teman-teman ya Jadi kita pilih saja yang inggris minimal tahu lah ya walaupun tidak ngerti ya Selanjutnya setelah kita berada di tampilan recovery ini kita pilih saja yang paling atas ya kita pilih format data Oke kita pilih saja format data ya teman-teman ya setelah berada di tampilan recovery seperti ini kita pilih yang atas kita pilih format data Jadi pastikan baterai kalian jangan sampai ngedrop ya minimal ya seperti ini ya 35% ya posisi baterainya Sambil di charge gak apa-apa ya jangan sampai terlalu drop nanti ngeri saat prosesnya ya Oke kita pilih format data takutnya ngedrop ya teman-teman ya Oke setelah kita pilih format data maka akan ada kode ya teman-teman ya Nah untuk setiap HP itu kodenya beda-beda tinggal kita masukkan saja kode yang tertera pada HP kita ya teman-teman ya oke Dan kebetulan saja kode verifikasi yang tampil di HP ini 2166 langsung saja kita masukkan kodenya teman-teman ya Jadi di HP kalian kodenya berapa langsung saja dimasukkan maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih format Dan bisa kita lihat disini langsung proses swiping ya kita tunggu saja hingga prosesnya selesai Ingat baterai kita jangan sampai drop ya sambil di charge gak apa-apa Oke setelah tampil seperti ini kita pilih oke saja maka selanjutnya HP langsung booting atau reboot ya teman-teman Disini prosesnya sangat lumayan lama jadi kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya oke Jika HP kalian drop sambil di charge gak apa-apa ya Oke kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat hingga 16 kali versikan Master akhirnya tampil Halo seperti ini teman-teman Selanjutnya tinggal kita anak-anak saja dan kita sambungkan ke jaringan WiFi atau Spot ya untuk mengetahui apakah HP ini terkonci akun Google apa enggak ya oke untuk bahasanya select language kita cari Indonesia dan wilayahnya nanti kita pilih Indonesia juga temen-temen Oke kita next saja kita next di sini wilayahnya kita cari Indonesia dan nanti kita sambungkan ke jaringan WiFi temen-temen untuk memastikan apakah HP ini nanti terkonci akun Google apa enggak ya di sini untuk vero informasi legalnya kita centang semua dan kita pilih berikutnya Oke di sini kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau Spot ya soalnya di sini tidak bisa dilewati temen-temen ya kalau mau dilewati enggak bisa kita coba ya sebelum kita sambungan kita coba dilewati ya ini bisa kita lihat ya di sini enggak bisa ya untuk dilewati jadi harus disambungan dulu ke jaringan WiFi atau Spot juga bisa ya Oke kita sambungan dulu kita masukkan dulu untuk password dari WiFi nya temen-temen ya Oke pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham Oke kita tunggu ini sudah tersambung Oke selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya apakah HP ini nanti terkonci akun Google apa enggak kita tunggu saja bisa kita lihat di sini masih menyiapkan ponsel ya temen-temen ya di sini prosesnya lumayan lama karena membutuhkan sinyal yang stabil ya atau hotspot atau WiFi yang stabil tentunya kita tunggu saja masih proses menyiapkan ponsel jika terlalu lama kalian bisa pilih kembali dan ulangi lagi tentunya Oke di sini masih proses menyiapkan ponsel atau bisa kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan Oke masih proses ya kita tunggu sebentar lagi tunggu beberapa saat lagi dan di sini ada tampilan seperti ini kita pilih jangan salin ke masih memeriksa info kita tunggu saja apakah masih minta kunci layar kita tunggu sebentar lagi nah ini bisa kita lihat ya di sini masih minta kunci layarnya tentunya karena masalahnya di sini memang kunci layarnya lupa jadi kita harus menjebolnya atau menghapusnya tentunya bisa kita lihat ya masukkan kata sandi layar kunci ya karena memang lupa ya dari awal kita memang kasusnya lupa kunci layar ya sebenarnya kalau kita ingat emailnya tinggal kita pilih yang tanda silang ini Oke kita tunggu sebentar masih memeriksa info Nah ini bisa kita lihat kalau kita ingat ingat emailnya tinggal kita masukkan saja email yang lama yang terakhir tertera ya Nah ini bisa kita lihat ya verifikasi akun perangkat ini telah di riset ya untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut atau tersinkronkan dengan HP ini temennya namun jika kita lupa juga dengan emailnya kita harus menghapusnya untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass bypass frp akun Google kita lanjut di part 2 atau di part berikutnya temen-temen ya atau nanti kalian bisa cek link cara bypass frp akun Google nya kita taruh di deskripsi ya temen-temen ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi Terima kasih udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan tentunya kalian bisa share video ini ke teman kalian atau saudara kalian atau sosial media kalian ya siapa tahu HP temen kalian ada yang lagi seperti ini ya lupa kunci layar temennya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri ya wabillahi taufiq walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax